Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Torik, MIM B1011191050 Dari kelas B pagi, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh pemenang Nobel dalam bidang ilmu ekonomi Yaitu Robert Solow di tahun 1987 Teori yang terkenal dari Robert Solow ini yaitu teori tentang perkembuan neoklasik Teori pertumbuhan neoklasik sendiri merupakan modal pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil dengan menggunakan ketiga kekuatan ekonomi Kekuatan ekonomi pertama itu adalah kerja, yang kedua adalah modal, dan yang ketiga adalah teknologi Robert Solow menyatakan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi Sama halnya, semakin tinggi tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan pengeluaran yang dihasilkan Teori dengan perspektif yang sama juga dikembangkan oleh Trevor Swen Selanjutnya, teori ini dikenal dengan teori Solow Swen Teori Solow Swen merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan eksogen Pertumbuhan eksogen sendiri adalah kemajuan teknologi Teori Solow Swen menggunakan faktor teknologi yang digunakan secara efisien oleh setiap negara Dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang terhadap akumulasi modal dan jumlah tenaga kerja Teori ini memiliki beberapa kelebihan Antara lain, perekonomian akan menuju ke suatu posisi keseimbangan yang jangka panjang Selanjutnya, bisa lebih luasai digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah Terutama pada masalah distribusi pendapatan Dan juga dapat menjelaskan faktor kemajuan teknologi yang ada di dalamnya Selanjutnya, teori Solow Swen dipengaruhi oleh tiga faktor Yaitu akumulasi modal, tingkat jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi Akumulasi modal sendiri dipengaruhi oleh tabungan, konsumsi, dan investasi Semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga akan semakin meningkat Sementara itu, untuk jumlah tenaga kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk yang ada di suatu negara tersebut Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya Jika jumlah produksi barang meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat Karena mesin yang dilakukan diperbarui Peningkatan teknologi memungkinkan suatu ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak output Menggunakan jumlah input yang sama Selanjutnya, teknologi juga mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja dan modal di dalam perekonomian Contoh yang relevan dari pemikiran Robert Solow ini Bisa dilihat dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Di mana kemajuan teknologi di negara tersebut berkembang pesat Sehingga tingkat pertumbuhan outputnya besar Menurut saya, teori ini sangat relevan dengan keadaan saat ini Di mana teknologi berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara Dilihat dari contoh yang sebelumnya Di mana negara maju seperti China dan Amerika Dalam kegiatan produksi suatu barang menggunakan teknologi yang canggih Dalam menghasilkan output di negaranya Dengan jumlah output yang besar Maka negara tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang besar Dari kegiatan ekspor yang dilakukan Sehingga bisa memajukan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Robert Zolo ini Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan dalam penjelasan materi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!